Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT Oke, karena kemarin banyak yang tanya ya Entah itu lewat komen, ataupun lewat email Entah untuk Instagram, soalnya saya jarang buka Instagram Tapi intinya banyak yang nanya untuk racakan PC 5 juta dan 6 juta, kayak gitu Jadi biar cepat, saya jawabnya lewat video ini aja Oke, langsung aja Oke, disini untuk CPU-nya saya kasih 2 pilihan ya Dari Intel dan Ryzen, kayak gitu Karena ada harga yang cocoknya pake Intel Dan harga cocoknya pake Ryzen Jadi saya bikin aja kedua-duanya Oke, yang paling dasar dulu ya Ini yang paling murah, kayak gitu Yang pertama, untuk CPU-nya sendiri Disini saya pake Intel i3 ya 9100F Ya, itu udah agak lama Tapi jujur, itu masih CPU gaming budget terbaik ya Karena di harga segituan Udah jarang ya, yang bagus kayak gitu Di kisah 800 ribu, paling cuma Intel Pentium Dan di atasnya lagi ada Ryzen 3 ya Nah, untuk Ryzen 3 2200G ataupun 3200G Disini saya nggak akan masukkan Karena CPU itu sekarang udah jarang ya Udah agak langka Dan lagi kalau ada harganya lumayan mahal Jadi daripada masukin itu, mendingan nggak sama sekali Nah, untuk merebot disini saya pake Asrock H310CMHDP ya Jadi merebotnya sendiri adalah merebot yang paling dasar ya Yang paling bawah lah, kayak gitu Udah cukup pake itu juga Cuman, yang nggak akan kamu dapat dari merebot ini adalah M.2 Bila kamu nggak masalah ya, tanpa M.2 Pilih merebot ini Kalau misalkan, kalau kamu pengen pake M.2 Saya sarankan pake MSI-H30M Pro M.2 ya Harganya kurang lebih berbeda 150-200 ribuan Itu terserah balik lagi sama kalian Oke, untuk RAM disini saya pake Gale Epo Potenza 1x8GB 2666MHz ya Harganya sendiri di kisaran 450 ribu Kalau pengen dari merek yang agak bagus Pake G-Sky Rip Jaws P ya Sama kecepatannya Sama hanya satu channel Berbeda 50 ribu ya Di kisaran 500 ribuan Oke, langsung ke sistem ya Untuk penyimpanan sistem Disini pake SSD ya Saya sarankan untuk sistem Jangan pake hard disk ya Soalnya perbedaannya sangat terasa ya Nggak apa-apa yang dasar aja Yang paling kecil aja Kayak gitu Yang 120GB Harganya sendiri di kisaran 250 ribu ya Ada yang lebih murah Ada yang lebih mahal Cuman rata-rata di kisarannya segitu Paling mahal sih biasanya 300 ribuan Kalau misalnya kurang Bisa pake yang 240GB Paling di harga 400 ribuan Kayak gitu Nah, tadi kan mungkin nggak cukup ya Untuk penyimpanan game Di SSD yang hanya 120GB Nah, untuk penyimpanan tambahan Ya, saya disini pake hard disk Untuk hard disknya sendiri Sebenernya banyak ya Kayak gitu Banyaknya sekarang Pakenya pake yang rekondisi Atau garansi distributor Yang saya rasakan Nggak ada masalah ya Pas pake hard disk rekondisi Asalkan yang ada garansinya Cuman yang harus hati-hati Adalah cari yang satak 3 ya Jangan satak 2 Karena kecepatannya cukup berbeda Kayak gitu Untuk satak 2 Biasanya harganya di 150 ribu Untuk satak 3 Harganya kurang lebih Di kisaran 200 ribu Yang 500GB Bila kalian ingin lebih aman Misalkan beli yang Garansi resmi Kayak gitu Biasanya untuk Seagate Di 500GB Harganya 400 ribu Dan untuk 1TB 600 ribu 2TB Di kisaran 900 ribu Kayak gitu Itu balik lagi sama kalian Oke, untuk power supply Disini saya pake AeroCool United Power 500W Ya Kemarin saya udah coba Power supply-nya Video-nya bisa Dilihat disini ya Menurut saya Bila kalian pengen Yang paling murah PSUI itu Sangat cocok Kayak gitu Oke, bila kalian Misalkan pengen Yang lebih bagus Saya sarankan pake FSP HP Pro 550W Ya Udah 80 plus Harganya di kisaran 600 ribuan Oke, disini Untuk casing Terserah ya Jadi Gak akan direkomendasikan Harus pilih yang mana Cuma disini Budgetnya sendiri Saya kasih 400 ribu Ya Untuk casingnya sendiri Itu terserah kalian Mau pilih yang mana-mana pun Nah, dari tadi Ada yang kurang ya Yang paling penting Untuk gaming Yaitu PGA Oke, kenapa PGA Saya disimpen terakhir Karena Harga terbesarnya Ada disini Oke, bila kalian Pengen bener-bener 5 juta Hanya 1 PGA Ya Sebenarnya 2 sih Kayak gitu Hanya 2 PGA itu Yang bisa masuk Ke budget kalian Yaitu RX57 Atau RX58 bekas Ya Disini cukup Menjadi tantangan Karena apa Sebenarnya PGA-nya bagus Cuman Untuk mendapatkan Yang kondisi bagus Agak sulit Jadi Saya sarankan Bila kalian Memang kurang tahu Dalam hal PC Lebih baik Cari PGA Yang lebih Bagus dan baru Ya Nah, bila Menggunakan PGA RX57 Atau RX58 Ya, kayak gitu Totalnya kurang lebih Di 4.870.000 Atau 5.270.000 Ya, kayak gitu Soalnya Harganya berbeda-beda Yang paling murah Yang 1 juta ada Cuman Saya masukkan dulu 1,2 juta Sampai 1,6 juta Oke, itu bagi kalian Yang tahu barang Ya, kayak gitu Dalam artian Tahu barang Tahu PGA-nya Nah, kalau ada Kalian yang memang Benar-benar baru Dan gak tahu Cara milih Atau gimana Saya sarankan Mending pakai Yang baru Ya Nah, untuk PGA yang baru Jangan beli RX57 Atau RX58 Tapi beli GTX 1060 Super Di sini Saya pakai Jotak 1650 Super Harganya Di kisaran 2,5 juta Nah, bila Pakai PGA itu Yang tadi Kurang lebih Harganya menjadi 6,170,000 Ya Berbedanya Lumayan besar Tapi Bila kalian pengen aman Lebih baik Pakai yang itu Untuk yang RX57 RX58 Intinya Kalau kalian emang Masih baru Dalam dunia PC Saya sarankan Mendingan jangan Soalnya Pilih barang itu sendiri Karena itu bekas Dan rata-rata bekas Mining Jadi agak sulit Oke, saya bilang tadi Ada versi Ryzen Oke, di sini Untuk Ryzen Di sini Tidak pakai Ryzen 2200G Ataupun 3200G Karena Barangnya Pas saya lihat Udah jarang Udah langka Walaupun ada Harganya tinggi Nah, jadi Daripada Pakai itu Saya sarankan Pakai Ryzen 3 3100 Nah, untuk yang Ryzen Speknya sama Dengan yang tadi Yang berbeda Hanya di CPU Sama motherboard Untuk CPU-nya sendiri Di Ryzen 3100 Itu di kisaran 1,7 juta ya Ada yang lebih murah Ada yang lebih mahal Cuma rata-rata Di kisaran segitu Nah, untuk motherboardnya sendiri Bagusnya pakai B55 Cuman Karena harganya Biasanya Cukup Tinggi Ya, jadi Saya sarankan Pakai B45 Ya Jangan pakai A52 Kenapa? Karena Ada satu Fitur yang Penting ya Yang hilang Di A52 Yaitu Overclock Kayak gitu Walaupun kalian Tidak overclock Saya sarankan Mendingan Jangan ya Kayak gitu Jadi Karena B45 Bisa pakai Ryzen 3100 Mendingan pakai B45 aja Karena fiturnya pun Ada yang Gak ada di Merebot A52 Apalagi A32 ya Jangan pakai A32 Itu Udah terlalu lama ya Jangan Masukin Ryzen 3100 Ke A32 Oke Disini Untuk RAM Sebenarnya Gak masalah Pakai yang tadi ya Cuman Karena Ryzen Biasanya Lebih bagus Di dual channel Jadi Mendingan pakai Dual channel aja Dan lagi Karena ini bisa Di OC Kalian lebih baik Minimal cari Yang 3000 MHz ya Untuk kecepatan RAM nya itu sendiri Untuk harganya Di kisaran 600 ribu ya 550 Nampai 650 ribu Cuma Ambil tengah aja 600 ribu Entah itu Kalian mau pakai Apaser Team group Ataupun pakai Pigen Itu terserah ya Terserah Budget kalian lagi Untuk SSD Hard disk Power supply Dan casing Itu sama Bebas ya Untuk PGA pun Sama seperti tadi Nah Bila pakai PGA RX 5758 Dikisaran 5.900.000 Ya 6.000.000 Kayak gitu Dan Bila pakai GTX 16.50 Super Harganya di kisaran 7.200.000 Kayak gitu 7.000.000 Lebih lah ya Nah jadi Intinya Untuk Di kisaran Harga 5-6.000.000 Itu jujur Balik lagi ke kalian Karena Kebanyakan sih Jadi nanggung Kayak gitu Nanggungnya Bila ingin Pas 5.000.000 Bila ingin Bagus Kayak gitu Rata-rata Rata-rata Pakainya Ada Satu barang Mungkin yang bekas Karena Oke anggap Kamu pengen Semua baru Dan pengen 5 juta PGA yang tersisa Hanya satu Yaitu GT 1030 Dan Daripada Kalian beli GT 1030 Mendingan Pakai Ryzen 5 3.400G Kayak gitu Ya Daripada Pakai GT 1030 Jadi intinya Balik lagi Untuk Budget 5 juta Jujur Banyak yang Pada nanggung Ya Kayak gitu Jadi kalian harus Anggaplah Lebih 100-200 ribu Kayak gitu Harus Harus disediakan Karena Karena Banyak part yang Perbedaan harganya sedikit Tapi perbedaan fiturnya Cukup besar Nah jadi Saya sarankan Bila kalian Misalkan punya Budgetnya Pas 5 juta Kayak gitu Dan lagi Pas Dirakit-rakit Ada yang kurang ini Kurang itu Kalau kalian gak puas Jangan terlalu Maksain ya Mendingan Nunggu dulu Nunggu dulu Entah 1 minggu 2 minggu Atau bahkan 1 bulan ya Untuk Nambahin budget itu Oke Mungkin segitu aja Periodisnya kali ini Bila ada pertanyaan Atau apapun Bisa tuliskan komentar di bawah Jangan lupa like Dan subscribe Salam Sampai jumpa Sampai jumpa